Pemirsa sejumlah daerah masih melaporkan kesalahan penghitungan suara dan gangguan pada si rekap. Seperti di Surabaya, Jawa Timur, petugas menemukan perbedaan jumlah suara antara formulir cereplano dengan jumlah suara di sistem informasi rekapitulasi yang ditampilkan di website info pemilu. Ketua Harian Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila, Jawa Timur meminta KPU menghentikan sementara penghitungan suara di tingkat kecamatan. Sebelum melanjutkan penghitungan, KPU diminta untuk melakukan perbaikan dan evaluasi pada sistem informasi rekapitulasi atau si rekap. Penghentian sementara ini terkait dugaan penggelebungan suara. Dugaannya kan, ini ada sistem yang, mungkin sistem ini bisa dibuat sistem sehingga begitu semua masuk sudah langsung dipecah-pecah. Kalau istilahnya teman-teman itu algoritmanya, ada algoritma. Sementara itu di Denpasar, Bali, KPU Provinsi Bali mengakui adanya kesalahan dalam pemindaian formulir C hasil penghitungan surat suara. Kesalahan yang terjadi dalam aplikasi si rekap akibat pemindaian dari formulir C yang tidak sesuai. Angka tulis manual yang seharusnya ditulis dengan huruf berkarakter digital justru ditulis dengan karakter biasa, sehingga sistem tidak bisa membaca secara benar. Terjadinya proses penurunan suara itu karena satu, kesalahan aplikasi membaca tulisan yang dibuat oleh KPPS. Dalam proses lembaran C hasil, nanti saya pandu lagi, saya akan sampaikan. Dalam proses C hasil ada panduan menulis angka yang bentuknya digital. Tetapi ada beberapa KPPS yang menulisnya sesuai dengan model tulisan mereka, tulisan angka mereka. Nah inilah ada kesalahan aplikasi membaca terhadap proses itu. Di Badung, Bali, akibat ser versi rekap pengalami gangguan, proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan di Kabupaten Badung harus ditunda. Berdasarkan jadwal, seharusnya rekapitulasi suara di tingkat kecamatan berlangsung minimal selama 4 hari. Namun akibat kendala teknis, proses penghitungan suara dikhawatirkan tidak selesai tepat waktu. Tim Liputan, Ainews melaporkan.